Masalah harga gas subsidi 3 kg yang mahal dan langka turut menjadi perhatian aktivis mahasiswa. Kamis pagi puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Merangin turun aksi untuk mendesak pemerintah menindak tegas pangkalan yang menjual LPG di atas harga eceran tertinggi. Persoalan mahalnya gas melon ini seakan sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat merangin. Hal ini membuat para mahasiswa geram dengan Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan Merangin. Pasalnya dinas yang dipercaya sebagai pengawas perdagangan ini seakan tutup mata dengan tingginya harga gas subsidi. Puluhan mahasiswa ini awalnya melakukan orasi di simpang 4 kantor Bupati Merangin. Lantas mereka melakukan orasi di kantor Koperindak dan berakhir di kantor Bupati Merangin. Terkait hal ini, Junaidi Kadis Kooperasi Perindak mengaku anak buahnya menemukan penjual LPG yang jauh dari ketentuan yang seharusnya. Di mana pangkalan menjual dengan harga 20 ribu rupiah pertabung. Kami itu kalau secara resmi itu tambah ada jeleh lagi kalau pengawasan kebak. Bahkan Dinas kita turun misalnya, tapi saya ada setelah saya Pak Epi dengan Pak Parno, itu dia pakai beso lah turun, malah buat tabung gas kayak, beli kan. Terus temuan gitu Pak, memang 20.